Intro Selamat malam pemirsa di era demokrasi saat ini semua bebas berpendapat Menyuarakan, baik itu versinya masing-masing Tapi jangan salah, di saat ini era 4.0 kami menyebutnya Merambah era digital, bukan hanya kita yang interaksi langsung dengan orang Tapi dengan jari kita yang saat ini terkesan jarimu harimaumu Ketika kita memposting atau mentweet Apapun soal kepala negara, soal presiden, soal wakil presiden Anda harus hati-hati Karena heboh saat ini menjadi sorotan kita semua Tadi di program sebelumnya kami sudah membahas mengenai pasal penghinaan terhadap presiden Yang kabarnya sedang digodok dan akan dihidupkan kembali Padahal Anda ingat pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi sudah mencabut pasal penghinaan terhadap presiden ini Ya muncul lagi dan heboh lagi Kemudian mengenai pasal penghina presiden ini Banyak kemudian beranggapan antara dan juga pemirsa Apakah kemudian pemerintah anti kritik Dan juga ada yang menilai bahwa sebenarnya pasal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Apa kata ahli hukum pidana dan juga dari versi pemerintah Kita langsung hadirkan di meja catatan demokrasi Kita sapa pada malam hari ini Bang Tuku Nasrullah selaku tim perumus hukum pidana formil Selamat malam Bang Nasrullah Kita sapa juga ada Mas Haris Asyar Siapa lagi yang tak kenal? Aktivis HAM Selamat malam Bang Haris Boleh dipakai juga mic-nya Bang Haris, Bang Nasrullah Dan tadi juga kami banyak bertanya juga Ketika di program sebelumnya kami berusaha untuk mengejar pemerintah langsung Dan malam hari ini di catatan demokrasi Kita menghadirkan langsung Wakil Menteri Hukum dan Hazazi Manusia Prof. Edy Hiyari Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Edy Terima kasih sudah hadir Ini yang kami tunggu Prof Tunggu jawabannya agar secara hukum ini semuanya jelas Dan juga Bang Ali mengutar ngabalin Tadi di paket sudah muncul suaranya Sudah muncul wajahnya Malam hari ini sebagai perumat istana Tenaga Ali Utama KSP Kami hadirkan kembali Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Kita langsung ke Prof. Edy Prof. Edy langsung saja Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan Karena seingat kami publik juga mencatat Pada tahun 2006 MK sudah mencabut pasal penghinaan terhadap Presiden Dan sekarang dalam rancangan Kitab Undang Hukum Pidana Ini digodoh kembali Apakah ini pemerintah anti kritik atau bagaimana Prof. Edy Hiyari Ya, terima kasih ya Jadi saya ingin menjelaskan beberapa hal ya Yang pertama bahwa Yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu berbeda dengan yang dirumuskan Jadi Keliru Kalau kita mengatakan Pemerintah menghidupkan kembali pasal-pasal yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Itu jelas-jelas saya katakan keliru Karena apa? Pertama yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu Kalau kita bicara secara teoretik itu ada 12 pembagian delik Salah satu pembagian delik dari 12 pembagian delik itu Ada yang dikenal dengan istilah delik biasa dan delik aduan Yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah delik biasa Sementara di dalam Apa namanya Rancangan KUHP ini adalah delik aduan Kalau delik aduan itu adalah personal leg Pribadi Presiden dan Wakil Presiden Itu yang pertama Jadi saya patahkan yang mengatakan bahwa kita menghidupkan Pasal-pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi Salah Oke itu yang pertama Yang kedua kalau orang bertanya rasyon detre Mengapa ini harus diatur? Persoalannya sederhana Saudara-saudara buka KUHP dimanapun di dunia ini Ada pasal mengenai kejahatan terhadap Martabat Kepala Negara Asing Make sense enggak? Kalau Kepala Negara Asing dilindungi martabatnya Sementara Kepala Negara kita sendiri tidak dilindungi Itu saja sebetulnya pertanyaan mendasar Kita sama-sama menjaga marwah Kepala Negara Itu saja yang ingin saya katakan awal Saya belum masuk kepada substansi basah Terima kasih Singkat sekali ini Prof. Edy Tapi yang menarik ini Prof. Edy Ketika dulu adalah delik biasa dan sekarang merupakan delik aduan konteksnya Apakah memang ini suara langsung dari Presiden Ingin sekali langsung melaporkan Ada indikasi ke sana ketika masyarakat sudah Dengan gamblang Tanpa filter sama sekali menghina Presiden secara terbuka Apakah sudah mengarah ke sana? Sebetulnya waktu tahun 2019 Saya ingat persis Kami tim RU KUHP Waktu itu dipanggil oleh Presiden Dan dipimpin waktu itu oleh Prof. Al-Mahrum Prof. Muladi Ini menjadi salah satu pertanyaan Kalau Presiden Jokowi sama sekali tidak ada Tidak ada pasal ini pun Tidak menjadi soal Tetapi ini kan kita bukan Bukan mengatur sesuatu dengan melihat Sapa subjeknya Presiden Bukan ini tapi ini perlindungan hukum secara keseluruhan Bahwa fungsi hukum pidana itu tiga Yang pertama dia melindungi kepentingan individu Yang kedua dia melindungi kepentingan masyarakat Yang ketiga dia melindungi kepentingan negara Apa yang dilindungi dari kepentingan individu? Yang pertama adalah soal nyawa Yang kedua adalah soal properti Dan yang ketiga adalah dignity Martabat, nama baik Jadi ingin saya katakan bahwa Penghinaan Atau defamation Atau beledihing Itu antara satu negara negara-negara lain Tidak bisa disamakan Bagi kita di Indonesia itu adalah Res delik Apa itu res delik? Sesuatu yang memang sudah dari sananya Adalah suatu kejahatan Kita tidak bisa membandingkan itu Dengan negara lain Karena kita berbeda kultur Ini ration de tre Mengapa kita mengatur ini? Tetapi supaya Tidak ini digunakan serampangan Oleh aparat penegak hukum Maka dirubah Dari delik Biasa Menjadi delik aduan Kalau ini adalah delik biasa Maka benar Pemerintah Menghidupkan kembali Pasal yang sudah dimatikan Oleh mahkamah konstitusi Kita rubah Ini bukan delik biasa Ini adalah delik aduan Berarti personal leg Dari presiden dan wakil presiden Oke Secara implementasi beda Beda delik Oh ya jelas Dari delik biasa Menjadi ke delik aduan Betul Kalau delik biasa itu orang di pinggir jalan Bisa lapor Tapi kalau delik aduan Hanya mereka Yang betul-betul terkena Jadi saya mau katakan begini ya Yang namanya penghinaan itu Kalau di dalam teori hukum pidana Namanya phrase delik Apa itu phrase delik? Satu Memang penghinaan itu Atau penistahan itu Dimaksudkan supaya diketahui oleh orang banyak Yang kedua Dia bersifat penyebaran Dan yang ketiga itu Sangat subjektif Subjektif itu apa? Kalau presiden merasa tidak dihina Meskipun itu kata-katanya yang sangat kasar Dan dia tidak mengadukan No problem Karena itu memang Kalau di dalam Apa? Pendegakan hukum terhadap penghinaan Atau pencemaran nama baik Itu biasanya Korban victimnya itu Yang merasa dihina itu Menjadi saksi kunci Apakah dengan pernyataan-pernyataan itu Dia merasa dihina atau kan tidak Subjektif Jadi sebenarnya konteksnya Bang Nasrullah Jadi sebenarnya Seberapa arjen sih pasal ini Sedangkan tadi disampaikan Sebenarnya presiden tidak meminta Kok ada ya pasal ini? Jadi gini Kalau kita bicara sebuah produk hukum Tidak boleh kita melihat Kepentingan Sekarang Atau Berapa tahun ke depan Apalagi kalau itu dirumuskan Di dalam KUHP KUHP itu akan Sangat lama berlakunya Ini contoh KUHP kita yang sudah ada Hampir berapa puluh tahun itu berlakunya Nah Tentu harus kita melihat jangka panjang Dan tidak ada Dan harus Benar-benar kita lepaskan Sama sekali Dari kepentingan-kepentingan Cara berpikir sempit kita Tapi harus berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara Nah Kebetulan saya juga Sama dengan Prof. Edi ini Kami latar belakangnya sebelumnya Terutama saya latar belakang sebelumnya adalah Para akademisi Jadi kebetulan saya tahu Perkembangan Apa Perumusan RUKUHP kita dulu Yang berganti-ganti Ketua tim menteri Dari Berapa menteri sudah Berganti Ketua timnya juga berganti-ganti Dari Prof Kemudian saya ingat dulu Prof. Lansale Ada Sempat Andi Hamzah Prof. Marjono Reksori Putro Sampai terakhir Semua pakar hukum dilibatkan ya Bang Tukur Rasulullah Dan ahli-ahli hukum dilibatkan dalam perumusannya Nah Memang di dalam tim itu Terjadi perdebatan yang luar biasa Setiap naskah Pembahasan yang sudah dilakukan di Kumdang Dulu Kementerian Kehakiman namanya Selalu pasal-pasal itu dikirim Ke UI Ke Fakultas Hukum UI Untuk dilakukan Analisis oleh Teman-teman dosen Hukum pidana Hasilnya pada saat itu Nah jadi gini Di kalangan ahli hukum pidana Di UI pun terjadi perbedaan pendapat Ada yang mengatakan bahwa Seharusnya Penghinaan kepada Presiden itu Itu kan bisa dilihat dalam Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Kepada pribadi Dan penghinaan Presiden Wakil Presiden Dalam kapasitas pejabat umum Nah Kalau penghinaan kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam kapasitas Pribadi Sebenarnya sudah ada di Pasal 310 Sampai Dengan 321 KUHP Sedangkan kalau Penghinaan dalam Presiden Dalam kapasitas Sebagai pejabat umum Diatur di dalam KUHP Pasal 207 Kalau saya gak salah Dan Kemudian Kalau kita lihat Putusan MK Putusan MK pun Mengandung prinsip itu Seharusnya diatur Kalau dalam kapasitas Penghinaan kepada Presiden Presiden Penghinaan kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam kapasitas Pribadi Seharusnya ada di ranah Penghinaan Yang bersifat umum Jadi sebenarnya sudah ada Pasalnya Ini kita bicara ke RUKUHP Kedepan Putusan MK juga Mengisyaratkan seperti itu Dalam bagian Pertimbangannya Nah Kalau dia Penghinaan kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam kapasitas Penjabat umum Maka diatur Di dalam Bagian Penghinaan kepada Penjabat umum Nah Terus Memang Waktu Pasal 134 KUHP Dibawa ke MK Pasal 134 Itu dulu Masih Dalam Delik Biasa Itu yang tahun 2006 Masih dalam delik Biasa Jadi Kalau ada Penghinaan terhadap Seorang Presiden Relawannya Bisa datang Membuat Laporan Sementara Penghinaan Dalam pasal 310 KUHP Itu delik Aduan Ya Jadi dia termasuk Dalam kategori Absolut Telah delik Tanpa Pengaduan dari Yang bersangkutan Tidak bisa Nah Sekarang kita Berbicara Masalah hukum Pidana Ini juga Tidak boleh Kita abaikan Perbandingan Hukum Pidana Kebelumat saya juga Mengajar Perbandingan Hukum Pidana Sama dengan Beliau Ini juga Saya Hanya saja Dalam Konteks Pengajaran Hukum Pidana Ini Saya Coba Perbandingkan Dengan Beberapa Negara Di Jerman Penghinaan Kepada Presiden Itu Kepala Negara Itu Masuk Dalam Delik Umum Hanya saja Begitu Proses Penyidikan Dilakukan Oleh Penyidik Tidak Bisa Dilakukan Penuntutan Oleh Jaksa Kalau Tidak Muncul Persetujuan Dari Atau Izin Dari Presiden Dan Wakil Presiden Nah Sebenarnya Dia Mau Ditarik Ke Delik Aduan Tapi Ngambang Disikapnya Disini Tapi Bukan Subjektif Dari Yang Bersangkutan Personality Dari Presiden Ya Makanya Akhirnya Kan Gini Hebatnya Di Jerman Dia Tidak Sebutkan Delik Itu Sebagai Delik Aduan Tapi Disebutkan Delik Umum Namun Dicantolkan Hanya Boleh Dituntut Kalau Ada Pengaduan Nah Di Jepang Kalau Kita Lihat Itu Memang Delik Aduan Hanya Boleh Dituntut Apabila Ada Pengaduan Misalnya Penghinaan Terhadap Raja Hanya Boleh Dilakukan Jika Ada Pengaduan Dari Perdana Menteri Untuk Mewakili Kepentingan Raja Itu Baik Bang Nasrullah Ini menarik Sekalian Kita Masih banyak Sekalian 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 Karena Menarik Sekalian Ketika Pakar Hukum Sudah Berbicara Terjadi Disenting Opinion Perbeda Pendapat Itu Hal Yang Biasa Bicara Masyarakat Sudah Banyak Pertanyaan Yang Masuk Dari Masyarakat Yang Terlibat Langsung Dalam Acara Ini Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Yaitu Ada Yang Kemudian Datang Dari Suherjati Mohon Maaf Mendefinisikan Apa Itu Penghinaan Tolong Agar Tidak Menjadi Pasal Karet Menyampaikan Pasal Penghinaan Presiden Ini Bisa Berpotensi Menjadi Pasal Karet Yang Menjerat Oposisi Seperti Halnya Undang Undang ITE Apa Tidak Ada Opsi Lain Kita Bahasa Ini Ditanggapi Pula Banyak Ditahan Dulu Ini Durasi Masih Banyak Tenang Saja Kita Harus Ada Iklan Soalnya Maria Kita Hadir Saat lagi Yang Menjadi Pertanyaan Publik Sebenarnya Pasal Ini Kemudian Berpotensi Untuk Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Karena Tafsir Yang rentan Dengan Manipulasi Bang Azari Jadi Sebenarnya Bedanya Antara Kritik Dan Juga Penghinaan Seperti Apa Ada Bedanya Tidak Harus Dibedakan Harus Dibedakan Tapi Saya Merekspon Pertanyaan Maria Dengan Beberapa Hal Juga Begini Betul Sebenarnya Titik Tekannya Sekarang Pembahasannya Kalau Dalam Simulasi Yang Dibilang Penghinaan Itu Seperti Apa Itu Satu Yang Kedua Kita Juga Harus Pikirkan Bagaimana Presiden Itu Juga Punya Kualitas Sehingga Tidak Mudah Dikritik Dan Dihina Tapi Ada Memunculkan Satu Sebab Yang Publik Saya Juga Takutnya Jadi Terpleset Terpancing Dan Sana Maksudnya Kualitas Seperti Apa Kan Sudah Jelas Posisi Presiden Saya Ingin Menjelaskan Dulu Dari Sisi Soal Jabatan Saya Sebenarnya Orang Yang Setuju Bahwa Penghinaan Itu Harus Bisa Diterapkan Nah Misalnya Di Mana Di Pasal Soal Kebebasan Berekspresi Itu Ada Batasan Bahwa Tidak Boleh Menghina Martabat Seseorang Bukan Martabat Presiden Nah Alhamdulillah Kan Kita Selalu Berimajinasi Presiden Itu Selalu Manusia Kita Gak Pernah Berfikir Itu Pohon Atau Robot Nah Jadi Menurut Saya Soal Kemanusia Oke Jadi Dia Sama Dengan Bang Nasrullah Semuanya Pak Wakil Menteri Semua Sama Nah Jadi Menurut Saya Satu Bahwa Presiden Harus Diproteksi Dari Penghinaan Harus Dilihat Pada Manusianya Bukan Pada Jabatannya Tapi Kemudian Saya Paham Tadi Maksudnya Pak Wakil Menteri Bahwa Jabatannya Itu Juga Harus Dikasih Semacam Penghargaan Atau Dengan Bahasa Negatifnya Jangan Dihina Atau Jangan Dihina Betul Dengan Tamu Negara Saja Yang Kepala Negara Dilindungi Pasalnya Kalau Disitu Saya Poinnya Latar Belakangnya Saya Mau Bilang Bahwa Tamu Negara Yang Kepala Negara Itu Gak Dihina Dalam Konteks Kita Melindungi Tamu Gitu Kira-kira Begitu Tapi Kalau Misalnya Dengan Kepala Negara Atau Presiden Konteksnya Policy Policy Harus Dikritik Misalnya Dalam Hak Asasi Manusia Pasal 25 Di ICCPR Disebutkan Bentuk Partisipasi Warga Selain Dipilih Dan Memilih Tetapi Terus Membuat Kebijakan Nah Kebijakan Kebijakan Negara Banyak Nah Memang Kadang-kadang Masalahnya Di Masyarakat Mereka Gak Punya Kapasitas Untuk Melihat Ini Produknya Bupati Produknya Kadis Produknya Pemprov Produknya Siapa Tapi Kadang-kadang Misalnya Saya Punya Teman Saya Sebutkan Siapa Namanya Tahu Ini Yang Salah Jokowi Pokoknya Presiden Ya Gak Apa Dalam Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan Itu Bisa Dijelaskan Dan Itu Harus Didengar Perdebatannya Yang Saya Khawatir Yang Saya Khawatir Kasus Misalnya Ada Dosen Menjelaskan Bakal Ada Tsunami Di Pantai Selatan Ditangkep Sama Polisi Gak Didengar Penjelasannya Gitu Nah Ngomong-ngomong Ada Banyak Tapi Nanti Mungkin Jatahnya Mau Diambil Sama Pak Abali Misalnya Begini Ini Bakal Jadi KUHP Bang Lasrullo Betul Enggak Polisi Penegak Hukum Kan Polsek Boleh Menerima Laporan Enggak Saya Bukan Saya Mau Menganggap Mendikotomikan Tidak Cuma Persoalannya Ini Politis Kemudian Itu yang Kejadian Dengan Undang-Undang ITE Hari ini Jangankan Dengan Presiden Saya Ngeritik Maria Aja Atau Ngeritik Andro Keluarganya Andro Keluarga Besar Merkuri Atau Keluarga Besar Asegaf Bisa Laporin Saya Ke Kantor Polisi Dimana Ini Deliknya Delik Aduan Soal Delik Aduan Begini Saya Ini Tuduhan Saya Nanti Prof Tinggal Jawab Biar Ada Diskusi Ada Profesor Ada Banyak Profesor Di Tim Perumus KUHP Oke Dia Baca Itu Laporan MK Saya Yakin Di Bolak Balik Sudah Ancur Kertas Gara Di Bolak Balik Cari Jalan Keluarnya Bagaimana Jangan Pakai Delik Umum Begitu Prof Jangan Pakai Laporan Pakai Aduan Nah Kalau Pakai Aduan Saya Agak Ekstrim Ya Gugat Aja Perdata Orang Tersebut Jadi Mau Bukan Dihidupkan Kembali Tapi Yang Saya Yakin Saya Coba Saya Ikut Gerapatnya Si para Hakim Hakim Di MK Ketika Memutuskan Ini Tapi Yang Dilihat Oleh Hakim Hakim MK Waktu Itu Bukan Soal Di Aduan Harus Korbannya Atau Laporan Siapapun Bisa Tetapi Soal Konten Materinya Bahwa Presiden Harus Bisa Dikritik Itu Satu Kalau Kritik Yang Membangun Mengarah Kebijakan Itu Fair Itu Fair Gak Masalah Tapi Di Pemohon Yang Bawa Itu Ke MK Ini Menggunakan Tafsir Historis Yang Sudah Tidak Kontekstual Kira-kira Begitu Kalau Saya Baca Putusannya Dan Pertimbangan Pertimbangannya Jadi Memang Ada Masalah Kenapa Itu Digugurkan Dan Yang Kedua Pada Konteks Kekinian Berapa Tahun Lalu Ketika MK Memutuskan Kita Masih Dalam Suasana Sisa Sisa Reformasi Yang Negara Itu Harus Bisa Dikritik Harus Bisa Diakses Dan Lain Lain Jadi Menurut Saya Proses Itu Semua Ketika Ingin Direkonstruksi Hanya Bergeser Dari Laporan Umum Yang Siapapun Bisa Melapor Kepada Aduan Harus Kalau Perhari Ini Harus Joko Widodo Atau Pak Maruf Amin Menurut Saya Itu Hanya Merubah Soal Cara Tapi Esensinya Kita Belum Selesai Membahasnya Termasuk Pembahasan Itu Bukan Hanya Pada Kalangan Pakar Yang Ada Di Tim Promus Tapi Juga Sejauh Mana Kita Lempar Barang Ini Ke Masyarakat Masyarakat Bisa Memahami Saya Berhenti Disitu Masyarakat Bisa Memahami Karena Kita Menghindari Bias Masyarakat Menganggap Antara Kritik Dan Hina Itu Beda Beda Tipis Kadang Dari Penggunaan Diksi Bahasa Yang Mereka Lontarkan Juga Ini Sebsudara Dari Papua Juga Dia Sudah Ke Papua Jadi Sudah Yang pertama Begini Terlalu Gampang Bagi Kita Untuk Membedakan Antara Kritik Dan Fitnah Kalau Fitnah Itu Adalah Orang Yang Memang Tidak Bisa Menghadirkan Data Dan Fakta Orang Seorang Ibu Melahirkan Dengan Cara Normal Itu Adalah Cara Sungsang Benar Keluar Duluan Kepala Tapi Kalau Ada Orang Berpikir Dengan Cara Sungsang Itu Artinya Dia Tidak Menghadirkan Fakta Dan Data Maka Yang Keluar Dari Mulutnya Itu Adalah Cacimaki Ujaran Kebencian Menghardik Orang Di Depan Publik Tapi Kalau Dia Kritik Presiden Membuka Ruang Itu Seluas Luasnya Berkali Kali Presiden Menyampaikan Secara Resmi Kritik Itu Adalah Bagian Yang Terpenting Untuk Bisa Baik Dalam Kapasitas Beliau Sebagai Seorang Pribadi Sebagai Presiden Maupun Kepada Pemerintahan Untuk Melakukan Evaluasi Jangan Lupa Setiap Penggunaan Kata Penghinaan Itu Ada Dua Variabel Yang Ikut Soal Harkat Dan Mertabat Harkat Itu Adalah Nilai Dasar Manusia Yang Sudah Tuhan Anugerahkan Kepada Orang Sementara Mertabat Itu Adalah Nilai Manusia Yang Karena Adat Budaya Seseorang Itu Ditempatkan Untuk Punya Mertabat Yang Kedua Mariam Abang Panggil Saja Mariam Yang Kedua Satu Tarikan Napas Bang Tengku Antara Orang Yang Punya Kehormatan Jabatan Dan Individu Itu Ditarik Dalam Satu Tarikan Napas Profesor Dan Abang Tau Dan Kita Semua Tau Bahwa Hukum Positif Kita Itu Kan Salah Satu Yang Sangat Mendasar Itu Adalah Hukum Islam Baca Di Surat Al-Imran Ayat 26 27 Bang Tuhan Yang Begitu Punya Kehormatan Tuhan Yang Begitu Mahamulia Dia Memuliakan Manusia Dan Diserahkan Kewenangan Tugas Dan Jabatannya Itu Kepada Manusia Kenapa Tuhan Menghargai Manusia Secara Individu Dengan Jabatannya Bang Tengku Tidak Menghargai Tapi Ini Jabatan Dan Kebijakannya Bang Abalin Yang Disorot Masyarakat Tunggu dulu Kalau Jabatan Itu Masuk Kepada Tadi Yang Sabu Saudara Papua Bilang Menyangkut Tentang Kebijakan Menyangkut Tentang Apa-apa Yang Dilakukan Kalau Pemerintah Keliru Dalam Misakan Antara Pribadi Individunya Dengan Jabatannya Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Di Negara Mana pun Anda Tidak Menemukan Itu Saudara Disitulah Yang Saya Berkali-kali Bilang Negara Sepertar Republik Ini Kemudian Kita Tidak Menghormati Dan Menghargai Presiden Dan Wakil Presiden Kayak Apa Bangsa Ini Emang Kita Tidak Punya Budaya Kita Tidak Punya Harkat Dan Wartabat Meskipun Itu Kekecewaan Dari Publik Terhadap Pemerintah Tidak Ada Masalah Dia Boleh Kritik Itu Dia Boleh Mengeritik Sesuka Hatinya Dengan Argumentasi Rasional Akar Presiden Dan Wapres itu Mengerti Pasti Saya Hari ini Malam ini Bilang Pasti Jadi Yang Perlu Diperjelas Adalah Definisi Penghinaan Itu Menurut Pemerintah Dan Penguasa Seperti Apa Karena Ada Yang Tanya Dari Twitter Dari Gaki Hajime Yang Jelas Masalah Untuk Definisi Penghinaan Menurut Penguasa Itu Apa Kritik Masuk Tidak Batasannya Dimana Itu Yang Tadi Saya Bilang Dalam Posisi Seperti Ini Kalau Dia Mengeritik Apakah Itu Menyangkut Kebijakan Tidak Ada Masalah Tapi Ketika Dia Menyerang Pribadi Maka Disinilah Diatur Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dimana Yang Salah Itu Persoalan Itu Maksud Saya Benar Tapi Itu Sekali Lagi Bicara Harkat Dan Martabat Pada Kemanusiaan Bukan Pada Jabatan Itu Satu Yang Kedua Menurut Saya Memang Kritik Bisa Bermakna Berbungkus Bervisual Hinaan Saya Kasih Contoh Misalnya Misalnya Nama Presiden Atau Nama Rajanya Gelas Gelas Babi Nah Itu Satu Penghinaan Tapi Dalam Pidana Nanti Prof Bisa Kasih Tambahan Bang Nasrullah Bisa Tambahan Dosen Pidana Dua-duanya Dalam Pidana Harus Ada Latar Belakang Bahasa Hukumnya Mensreya Kira-kira Niatannya Seperti Apa Jadi Kadang-kadang Visualnya Saja Om Ngabalin Tidak Bisa Dilihat Plek-plekan Ya kan Bahasa Gampangnya Begitu Harus Dilihat Kalau Bahasa Al-Qurannya Asbabul Wurud Niatnya Asbabul Nuzul Jadi Sejarah Munculnya Statement Frasa Kalimat Ekspresi Visual Yang kemudian Dituduhkan Sebagai Sebuah Hinaan Prof Fedy juga Bisa ikut Menanggapi Ini Sudah Berbicara Niat Muasalnya Seperti Apa Prof Tom Saya Gak Tau Ya Teman-teman Publik Ketika Membaca Pasal Itu Baca Penjelasannya Enggak Ya Jadi Penjelasannya Bagaimana Saya Saya Yakin Baca Saya Ini Rancangan KUHP Pasal 218 Setiap Orang Di muka Umum Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Diri Presiden Atau Wakil Presiden Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 3 Tahun 6 Bulan Atau Pidana Denda Paling Banyak Kategori Keempat Ya Ayat 2 Tidak Merupakan Penyerangan Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Sebagai Dimana Dimaksud Pada Ayat 1 Jika Perbuatan Itu Dilakukan Untuk Kepentingan Umum Atau Pembelaan Diri Artinya Apa Pasal Ini Ada Alasan Menghapus Penuntutan Pidan Jadi Tidak Bisa Dituntut Kalau Itu Untuk Kepentingan Umum Atau Pembelaan Diri Sekarang Kita Baca Penjelasannya Penjelasan Ayat 1 Yang Dimaksudkan Dengan Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Kalau Ada Orang Mempersonikasikan Presiden Dengan Kebun Binatang Itu Menurut Anda Merendahkan Tidak Jelas Merendahkan Berarti Masuk Penghinaan Maksud Kami Seperti Agar Penegak Hukum Tidak Salah Tapsir Sebentar Ayat 2 Saya Baca Ayat 2 Kami Sambil Baca Juga Memegang Draft Lihat Dalam Ketentuan Ini Yang Dimaksudkan Dengan Dilakukan Untuk Kepentingan Umum Demokrasi Misalnya Melalui Kritik Atau Pendapat Yang Berbeda Dengan Kebijakan Pemerintah Jadi Kalau Kritik Itu Tidak Akan Dipidana Ini Jelas Penjelasannya Tapi Siapa Yang Bisa Membedakan Ini Masyarakat Kalau Itu Kita Berbicara Soal Interpretasi Tapi Mau Saya Katakan Yang Namanya Lekserta Dalam Perumusan Delik Itu Sejelas Apapun Pasti Ada Ruang Interpretasi Disitu Ini Sudah Sangat Jelas Dikatakan Kalau Itu Merupakan Kritik Atau Pendapat Yang Berbeda Dengan Kebijakan Pemerintah Masuk Dalam Kategori Kepentingan Umum Atau Pembelaan Diri Kalau Itu Kepentingan Umum Tidak Dipidana Tentang Delik Aduanya Diatur Di Dalam Ayat Berapa Itu Di Dalam Pasal 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 Tindak Pidana Sebagai Mas Dimaksud Dalam Pasal Saya Menjelaskan Begini Terlebih Dahulu Kita Harus Mengerti Apa Yang Dikatakan Bagaimana Jenis Yang Dikatakan Penghinaan Menghina Itu Bisa Dalam Bentuk Tulisan Bisa Dalam Bentuk Lisan Orang Berbicara Tapi Ada Juga Lagi Nanti Yang Disebut Dengan Melecehkan Melecehkan Misalnya Ada Mobil Presiden Saya Kencing Di Mobil Presiden Itu Pelecehan Perbuatan Kalau Melecehkan Ada Misalnya Mungkin Saya Buat Gambar Presiden Saya Duduk Saya Injak Gambar Itu Melecehkan Perbuatan Dia Tidak Dalam Bentuk Menghina Tapi Sudah Melecehkan Saya Sepakat Bahwa Di titik Itu Memang Harus Ada Sangsi Hukum Para Ahli Hukum Pidana Ini Dalam Merumuskan Pasal Yang Terkait Dengan Pemidanaan Atas Penghinaan Selalu Melihat Bahwa Semua orang Tidak Boleh Menghina Orang Lain Manapun Siapapun Itu Dalam Konsep Ilmu Hukum Pidana Bahwa Tidak Boleh Kita Merendah Merendahkan Harkat Martabat Orang Lain Harkat Martabat Manusia Itu Harus Dimuliakan Oleh Siapapun Dan Terhadap Siapapun Nah Persoalannya Adalah Andai Saja Ini Kita Bicara Sekarang Lembaga Presiden Andai Saja Anda Tidak Menjadi Presiden Atau Wakil Presiden Akankah Timbul Penghinaan Itu Ini Pertanyaan Yang Paling Kritis Sebenarnya Gak Akan Saya Menghina Seseorang Dulu Ingat gak Di Zaman Pak SBY Dan Saya Salud Luar Biasa Menghormati Bangga Dengan Pak SBY Pak SBY Dipersamakan Dengan Kerbau Pernah gak Iyat ya Ditarik Disitu Itu Seperti Yang Dibilang Prof. Edi Itu kan Kebun binatang Keluar terhadap Pak SBY Dan Saat itu Berlaku KUHP Kita Dan EUKHP Ini Tapi Masalahnya Adalah Pak SBY Tidak Melaporkan Tidak membuat Pengaduan Atas Kasus Itu Dan itu Negarawan Pak SBY Bahwa Ini Sebenarnya Tidak Muncul Cuma Cuma Jangan lupa Bang Dalam Kasus Salah Seorang Anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi SBY Lapor Jangan lupa Itu mungkin Sudah Ketitik Yang Bukan Karena Itu Tetap Harus Dilindungi Martabat Sekarang Saya ingin Katakan Bahwa Edi Akhirnya Kembali Kepada Pribadi Pribadi Dari Presiden Itu SBY Tidak Akan Disamakan Dengan Kerbau Saat Itu Kalau Beliau Bukan Presiden Makanya Saya Mengatakan Saya Sepakat Atas Semua Orang Yang Dihina Dia Harus Bisa Dituntut Dengan Hukum Persoalannya Apakah Ada Equality Before The Law Antara Penghinaan Kepada Seorang SBY Atau Jokowi Dengan Penghinaan Kepada Hari Azhar Bang Nasrullah Apakah Takut Ini Disalahgunakan Sangat Besar Kemungkinan Penyalahgunaan Itu Jadi gini Walaupun Kalau Misalnya Penghinaan Itu Tidak Diatur Sendiri Terhadap Presiden Masuk Di dalam Pasal 310 Tetap Penyalahgunaan Tapi dalam Pasal 220 Ayat 1 Sudah jelas Bang Nasrullah Ini kalau tidak Yang bersangkutan Sendiri Yang melaporkan Tidak Saya Memberikan Apresiasi Atas Draft yang Baru Itu Yang Memasukkan Itu Sebagai Delik Aduan Ini Sebuah Kemajuan Bahkan Lebih maju Daripada Jerman Tadi Tadi Saya Buat Pertanyaan Selesai 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 Kalau Bang Tengku Nasrullah Sudah Bila Begitu Artinya Selesai Tunggu dulu Tapi ingat Lupa Jangan Dibotong Dulu Begitu Karena Bicara Tentang Subjektifitas Tidak Tidak Sepakat Kalau Kita Main Kunci Bukan Begini Maksud Saya Ketika Abang Menyebutkan Tentang Pak SBY Pada Waktu Itu Disamakan Dengan Kerbau Atau Sapi Dan Tidak Melaporkan Tergantung Pada Tingkat Subjektifitas Begitu Juga Makanya Kita Bukan Bicara Pada Sosok Objek Presiden Joko Widodo Atau Pamaruf Amin Tapi Ini Untuk Kepentingan Masa Panjang Sudah Karena Itulah Maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Sedang Dipahas Ini Menjadi Legasi Negara Sangat Aku Mundur Bapak Saya Mengerti Itu Karena Saya Anggota Balek Badan Legislasi DPR RI Pada Periode Itu Sebentar Saya Selesaikan Sedikit Ini Tadi Penting Waktu Pak Nasrullah Menyebutkan Soal Dulu Ada Kerbau Saya Tahu Betul Demo Itu Ini Yang Jangan Lupa Sebutkan Konteks Dan Tidak Ada Yang Mengatakan SBE Kerbau Waktu Itu Demonya Cerdas Menurut Saya Ada Tulisan Dia Bawa Kerbong Ditulis SBY Yang Mana Bulan Depan Kalau Idul Atsa Amin Nanti Sumpah Yang Kurban Maksudnya Sumpah Demokrasi Kami Terus Melibatkan Anda Masyarakat Untuk Bertanya Langsung Pada Narasumber Malau Twitter Catatan Demokrasi Sampaikan Langsung Pak Wamen Ke Bang Halimuktar Pak Tekun Nasrullah Dan Juga Bang Harisazar Ya Maria Saat lagi Tetap Lampas Sampai Sebentar Bang Abalin Bang Nasrullah Ini pertanyaan Terus masuk Di catatan Demokrasi Kami coba Bacakan Terlebih Dahulu Ini pertanyaannya Kami coba Filter Tapi Bahasanya Banyak Juga Agak Sarkas Prof Prof Bisa Bantu Ini dari Zlatan Akindo Akun Bener Ini Bukan Akun Robot Bukan Akun Bodong Apa Keuntungan Buat Rakyat Membuat Undang Undang Tersebut Dalam Pasal 220 Ayat 1 Tadi Prof Edi Jangan Jangan Ide ini Muncul Dari Circle Dari Para Penjilat Penguasa Itulah Saya katakan Bahwa Yang namanya Muatan KUHP Dimanapun Itu Pasti yang Dilindungi Adalah Tiga Ayat Kepentingan Negara Kepentingan Masyarakat Kepentingan Individu Ketika Kita Berbicara Mengenai Kepentingan Negara Maka Presiden Dianggap Sebagai Personifikasi Sebagai Simbol Negara Oleh Karena Itu Harkat Martabat Dignitinya Harus Dijaga Sehingga Pasti Ada Pasal Itu Itu Sama Halnya Juga Misalnya Tadi Dikatakan Oleh Pak Nasrullah Ada Juga Misalnya Untuk Masyarakat Umum Yang Sekarang Dalam KUHP Terkait Pasal 310 KUHP Yang Merupakan Penghinaan Bagi Diluar Presiden Dan Wakil Presiden Jadi Pasti Ada Pasal Seperti Itu Tadi Saya Ingin Tambahkan Gini Bahwa Ada Juga Negara-Negara Yang Memperlakukan Bahwa Tidak Ada Penghinaan Tidak Presiden Contohnya Amerika Jadi Ada Orang-orang Ibu-ibu Duduk Di depan Gedung Putih Buat Tulisan Ya Cuma Tidak Kemudian Datang Kalimatnya Terorisi Itu adalah Bus Tidak Pernah Bisa Ditangkap Karena Kebebasan Membukakan Pendapat Sedemikian Rupa Di Amerika Sekarang Tadi Prof Edi Sudah Mengatakan Politik Hukum Negara Itu Mau Ke Arah Mana Apakah Akan Sangat Demokratis Atau Demokratis Yang Bertanggung Jawab Jadi Dalam Konteks Ini Saya Melihat Dan Saya Termasuk Salah Satu Yang Sepakat Bahwa Negara Itu Harus Demokratis Tapi Yang Bertanggung Jawab Nah Beda Halnya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Itu Sebenarnya Justru Mengatakan Dalam iklim Demokratis Ini Waktu Dia Membatalkan Menyatakan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum Diberlakukannya Pasal 134 KUHP Yang sudah Yang lama Itu Mengatakan Bahwa dalam iklim Demokrasi Yang seperti Sekarang Ini Penghinaan Pasal-pasal Yang mengatur Penghinaan Sebagai Penghinaan Terhadap Presiden Itu Tidak Sesuai Dengan Semangat Perubahan Undang-Undang Dasar 45 Tidak Sesuai Itu Pasal Ketika Dia mengatakan Tidak beraku Lagi Pasal 134 Nah Mungkin Pada saat Itu Pasal 134 KUHP Yang lama Itu Masih Delik Umum Andai Saja Bisa Dipegang Konsisten Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Itu Adalah Delik Aduan Saya Pendapat Pengaturan Itu Kembali Sebagai Tapi Dengan Satu Catatan Bahwa Ancaman Hukuman Jangan Sampai Tiga Setengah Tahun Itu Berlebihan Saya Berpikir Draft Yang Pasal 218 Ini Baru Dirumuskan Prof Tapi Kemudian Pada Zaman Prof Jadi Mungkin Pada Prof Edi Ini Terlalu Bersemangat Juga Ingin Mengingatkan Masyarakat Jangan Lo Menghina Presiden Dan Wakil Presiden Ancamannya Berat Namun Ada Satu Kelebihan Juga Dari Pasal Itu Dia Dia Tetap Tidak Tidak Bisa Ditahan Oleh Dalam Proses Sampai Dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Dia Tidak Bisa Ditahan Karena Ancamannya Tidak 5 tahun Cuma Angka 3,5 tahun Itu Ngeri kali Prof Edi Setelah Jokowi Turun Anda Mengkritik Presiden Nanti Anda Sampai 3,5 tahun Itu Berlebihan Bahkan Kalau Lewat Kalau 4,5 tahun Itu Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi Jadi Saya Mau Tanggapi Bang Nasrullah Ada Dua Hal Tadi Bang Nasrullah Mencontohkan Amerika Saya Mau Katakan Begini Isi KUHP Di Sudur Dunia Hampir Sama Pembunuhan Di Indonesia Di Kutub Utara Itu Perbuatan Pidana Tapi Ada Tiga Substansi KUHP Yang Itu Tidak Compatible Tidak Bisa Diperbandingkan Satu Adalah Mengenai Delik Politik Delik Politik Itu Anda Cari Dalam KUHP Tidak Ada Satu Bab Tertulis Mengenai Delik Politik Tidak Ada Berbeda Dengan Perancis Perancis Ada Politik Delik Di Yang Kedua Adalah Kejahatan Terhadap Khususilaan Saudara Buka KUHP Cina Dari Depan Sampai Belakang Belakang Sampai Depan Gak Ada Satu Bab Mengenai Kejahatan Terhadap Khususilaan Gak Ada Dan Yang Ketiga Apa Defamation Penghinaan Itu Masing-masing Negara Berbeda Karena Kembali Lagi Saya Katakan Membuat KUHP Indonesia Dalam Masyarakat Yang Multi Etnis Multi Religi Multi Culture Itu Tidak Semudah Membalikan Telapak Tangan Pasti Ada Prodan Kontra Jadi Kalau Misalnya Orang Bila Apa Namanya Ini KUHP Tidak Selesai Selesai Sudah 58 Tahun Dari Tahun 63 Belanda Itu Sebesar Provinsi Jawa Barat Dengan Jumlah Penduduk Yang Jakarta Lebih Banyak Dia Ketika Lepas Dari Jajahan Perancis Dan Membuat KUHP Sendiri Butuh Waktu 70 Tahun Padahal Dia Homo Hand Dia Tidak Multiculture Dia Tidak Multietnis Lah Anda Bayangkan Indonesia Jadi Pasti Setiap Isu Dalam KUHP Itu Pro Dan Kontra Dan Itu Tidak Mudah Sehingga Kita Selalu Mencari Win-win Solution Yang Kedua Adalah Soal Sanksi Pidana Bang Nasrullah Mas Haris Pangabalin Dan Pemirsa Tim Ahli Mencantumkan Acara Maksimum Pidana Yang Akan Dijatuhkan Itu Bukan Seperti Orang Nebak Nomor Togel Jadi Tidur Bangun Mimpi Oh Besok Presiden Tiga Setengah Tahun Kalau TI Empat Setengah Tahun Enggak Jadi Dasar Ya Ada Dengan Menggunakan Modified Delphi System Siapa Yang Melakukan Itu Tanya Ahlinya Profesor Harkristuti Jadi Kita Ada Mengapa Ini Diancam Sekian Ada Sekian Parameter Kalau Dari Sekian Parameter Itu Lima Parameter Terpenuhi Maka Ancamannya Sekian Jadi Bukan Orang Bangun Tidur Pagi Terus Bahasa No Portugal Tiga Tidak Ada Itu Tim Bisa Menjelaskan Secara Rinci Mengapa Ini Sekian Tahun Bukan Kita Nebak Nomor Togel Bukan Ada Jangan Dipotong Dulu Ini Yang Saya Katakan Ya Jangan Kemudian Dipandang Karena Ada Pidana Penjara Hakim Itu Harus Menjatuhkan Pidana Penjara No Way Di Dalam KUHP RU KUHP Pidana Penjara Merupakan Pidana Pokok Tetapi Dia Bukan Primadona Itu Yang Harus Itu Harus Ditekankan Di Mindset Publik Dia Pidana Pokok Tapi Bukan Primadona Kalau Ancaman Pidana Itu Dibawa Empat Tahun Hakim Bisa Menjatuhkan Pidana Pengawasan Dia Tidak Perlu Masuk Dalam Penjara Overcrow Dit Kita Mengenai Sangsi Sudah Cukup Jelas Tetapi Yang Masih Belum Diterima Dengan Jelas Oleh Masyarakat Karena Banyak Pertanyaan Masuk Lain Twitter Kami Adalah Multitafsir Dalam Kata Penghinaan Itu Sedia Ada Pertanyaan Yang Cukup Banyak Muncul Ke Twitter Kami Salah Ditujukan Langsung Untuk Bang Abalin Cukup Menarik Tidak Tidak Main Dari Mahaguru Mau nanya Dari Waluyo Simangunsong Mau nanya Untuk Prof Ngabalin Ucapan Amin Ya Allah Tanda kutip Presiden saat ini Terasa tidak ada Manfaatnya Malah cenderung Kelihatan Merubikan Rakyat Tanda kutip Ini termasuk Penghinaan Jadi Masih Abu-Abu Mengenai Racikan Katanya Kalau Datang Dari Pinggir Jalan Biasalah Namanya Juga Ungkapan Hati Yang Berbunga-bunga Tidak Apa Artinya Ketika Dia Menyebutkan Bahwa Kalau Presiden Hari ini Dirasakan Tidak Tidak Ada Manfaatnya Namanya Dia yang Merasakan Tapi Orang Papua Sampai Dengan Aceh Merasakan Kehadiran Jokowi Dalam Catatan Sejarah Republik Indonesia Orang Papua Aman Ya Dalam Sejarah Orang Papua Kita Merasakan Pernyataan Itu Aman Pasuk Kategori Penghinan Nanti Diukur Di Pasal Maka Itulah Yang Saya Bilang Tadi Ketika Kita Menyebutkan Penghinaan Maka Dua Kalimat Disitu Frasa Yang Tidak Bisa Dipisahkan Begitu Kata Penghinaan Itu Menyangkut Harkat Tidak Ada Manfaatnya Ini Termasuk Ya Kalau Tidak Ada Manfaatnya Berarti Dia Pakai Kacamata Apa Dia Pakai Menilai Disini Ada Dilihat Kan Disini Ada Dilihat Kalau Presiden Begini Objeknya Adalah Presiden Kemudian Presiden Secara Subjektifitas Melihat Bahwa Kalau Itu Menyangkut Penghinaan Pada Dirinya Orang Saya Sudah Hampir 10 Tahun Menjabat Kita Telah Berbuat Tapi Mustahillah Kalau Yang Seperti Itu Presiden Berasakan Itu Adalah Bentuk Penghinaan Kemudian Presiden Lapor Orang Itu Tidak Tau Makhluk Dari Mana Kalimatnya Seperti Ada Lagi Ini Satu Lagi Dari Nasri Pani HS Catat Akun Jangan Sampai Dilaporin Jangan Jangan Nanti Abis Kita Bacain Masuk Aduan Nasri Pani Ini Bentuk Simulasi Saja Agar Masyarakat Cerdas Membangun Seperti Itu Kalau Mau Dihormati Maka Jaga Amanah Mengabdi Pada Kepentingan Masyarakat Dan Jangan Suka Bohong Ini Kata Nasri Pani Bukan Kata Hose Kalimat Di Atas Apakah Termasuk Kritik Atau Hinaan Ini Pertanyaan Dua Hal Yang Pertama Ketika Dia Menyebutkan Kata Bohong Maka Dia Mesti Melampirkan Dia Mesti Mengemukakan Apa Yang Menurut Dia Bohong Poinnya Apa Faktanya Apa Yang Dia Harus Kemukakan Karena Ini Ruang Publik Jutaan Orang Nonton Catatan Demokrasi Seperti ELC Ini Jadi Tidak Apa Kalau Nanti Sepanjang Presiden Menganggap Bahwa Kapan Itu Secara Subjektivitas Kemudian Mengganggu Pribadi Seorang Presiden Bukan Saja Presiden Jokowi Atau Wakil Presiden Akan Datang Juga Dia Laporkan Nanti Dilihat Dalam Pasal Kalimatnya Dia Kalimatnya Dia Tidak ada Subjeknya Bukan 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 Penghinaan Ini Antara Pak Magabalin Dengan Prof Edy Berbeda Karena Pak Magabalin Ini Benar-benar Hadir Dalam Kapasitas Pemwakili Pemerintah Sedangkan Prof Edy Satu Sisi Sebagai Wakil Menteri Bawakili Pemerintah Tapi Beliau Tidak Bisa Merepaskan Makanya Saya bilang Karena Itu Ditujukan Kepada Presiden Tunggu Abang Dengar Dulu Saya Supaya Saya Bisa Menghormati Abang Ketika Dia Menyebutkan Itu Terkait Dengan Pribadi Seorang Joko Widodo Atau Presiden Dan Presiden Secara Subjektivitas Menilai Bahwa Itu Bukan Penghinaan Maka Ukurannya Adalah Pasal Yang Ada Tidak Ada Kalau Saya Mengkritik Penanya Tadi Karena Di Pertanyaan Itu Diajukan Kepada Pak Ngabalin Bukan Kapasitas Beliau Memberi Penilaian Dalam Konteks Hukum Pidana Ini Penghinaan Atau Tidak Karena Mewakili Pemerintah Cuman Ada Prof. Edi Seharusnya Disampaikan Kepada Prof. Edi Pertanyaannya Yang Berkaitan Dengan Hukum Pidana Kalau Bapak Tampil Lebih Kepada Membawa Suara Pemerintah Tapi Ini Pertanyaan Terkait Dengan Hukum Pidana Saya Mau Bilang Begini Bang Dialog Kita Malam Ini Tentu Saya Juga Harus Memberikan Beberapa Pandangan Saya Untuk Apa Memberikan Pencerahan Kepada Para Pemirsa Dan Siapa Tahu Nanti Bang Abalin Diliberasiden Nama Saya Gitu Oke Sekarang Gini Saya Ada Isu Yang lain Sebetulnya Penjelasan Prof. Edi Tadi Masih Sesuai Tema Masih Sesuai Tema Saya Gak Mungkin Saya Gak Mungkin Takutnya Kejauhan Jadi Prof. Edi Sebutkan Pasal 220 Sementara Disebutnya 220 Alasan Alasan Di Soal Penjelasannya Dan Lain Kesimpulan Saya Tapi Nanti Silahkan Dibaca Lagi Kesimpulan Saya Kalau Memang Kritik Publik Itu Boleh Terkait Dengan Kebijakan Publik Atau Peran Peran Jabatan Dalam Fungsi Pelayanan Publik Lalu Buat Apa Ada Penghinaan Terhadap Presiden Delik Itu Karena Posisi Saya Saya Mengakui Bahwa Penghinaan Itu Ada Dalam Proses Pidana Dijawab Sesaat Lagi Supaya Porsinya Lebih Besar Bang Aris Kita Harus Kembali Usai Jalan Berikut Hanya Dicatatan Demokrasi Bang Aris Aris Tadi Pertanyaan Perlu Dipertegas Agar Masyarakat Mendengar Secara Jelas Tadi Ditujuan Pada Prof. Edi Hiari Di pasal 220 Yang mengatur Soal Larangan Penghinaan Terhadap Presiden Penjelasannya Diatur Bahwa Yang tidak Termasuk Penghinaan Terhadap Presiden Ketika Bicara Soal Kepentingan Publik Presiden Itu Jabatan Publik Jadi Kalau Memang Sudah Dikasih Dasar Maaf Bahwa Itu Bukan Masuk Kategori Penghinaan Terhadap Presiden Atau Jabatan Presiden Lalu Buat Apa Penggunanya Pasal Tersebut Karena Penghinaan Yang tersisa Penghinaan Terhadap Personnya Si Presiden Jadi Sebetulnya Pertanyaan Dari Mas Haris Ini Sama Tadi Yang Pertama Kali Diungkapkan Oleh Bang Nasrullah Cuma Saya Belum Jawab Jadi Bang Nasrullah Bila Begini Tadi Kan Tidak perlu Ada Pasar Penghinaan Presiden Masuk Saja Dalam Pasar Penghinaan Yang Biasa Saya Potong Prof. Eddie Itu Saya Mengutip Pendapat Mahkamah Konstitusi Dalam Pertimbangan Hukumnya Oke Itu Saya Analogikan Sangat Mudah Kan Ada Pasal Tentang Makar Yang Membunuh Presiden Dan Wakil Presiden Kalau Seperti Kata Bang Haris Tidak Perlu Ada Pasal Tersendiri Berarti Pasal Makar Tidak Perlu Ada Masuk Saja Pasal 338 Pembunuhan Kan Logikanya Begitu Tetapi Ingat Presiden Ini Adalah Simbol Negara Oleh Karena Itu Meskipun Ada Pasal Tentang Pembunuhan Untuk Semua Masyarakat Untuk Semua Rakyat Tapi Juga Ada Pasal Pembunuhan Khusus Terhadap Presiden Makar Sama Halnya Ada Pasal Penghinaan Untuk Semua Tapi Juga Ada Untuk Jabatan Presiden Khusus Pasal Isti Bawa Saya Boleh Langsung Memberikan Pendapat Silahkan Mohon Maaf Prof Edi Saya Berbeda Karena Apa Ini Perbandingan Yang Dibuat Prof Edi Pasal Makar Pembunuhan Tantara Presiden Tidak Apple To Apple Dengan Penghinaan Ini Penghilangan Nyawa Presiden Itu Akan Berdampak Keseluruh Rakyat Yang Dipimpin Oleh Presiden Itu Menyebabkan Negara Harus Memilih Presiden Baru Dan Segala Macam Jadi Boleh Saja Prof Edi Mengatakan Itu Sangat Gampang Saya Menunjukkan Perbandingannya Tetapi Ternyata Tidak Gampang Saya Begini Saya Ingin Menyampaikan Satu Hal Bahwa Kalau Mahkamah Konstitusi Berpendapat Bahwa Pasal Yang Berkaitan Dengan Penghinaan Terhadap Presiden Yang Dipisahkan Dengan Penghinaan Terhadap Masyarakat Biasa Itu Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Mengatakan Bahwa Itu Tidak Mencerminkan Adanya Equality Before The Law Tapi ahli Hukum Pidana Ahli Hukum Pidana Dalam Penjelasan RUU KUHP Tadi Prof. Edi Sudah Nyinggung Mengatakan Itu tidak Apple to Apple Perbandingan Equality Before The Law Kalau Penghinaan Terhadap Presiden Dipisahkan Dengan Penghinaan Terhadap Masyarakat Itu tidak Boleh Diperbandingan Atau Dibenturkan Dengan Equality Before The Law Nah Itu Ahli Hukum Pidana Mengatakan Di situ Itu ada Di dalam Penjelasan Pasal RUKUHP Yang pertama Diserahkan Tahun 2012 Ke DPR Sebelum Dirubah Oleh Tim Prof. Edi Ini Kalau Saya tetap Aja Dengan pendapat Saya Bahwa Karena Presiden Itu Adalah Simbol Negara Maka Apapun Kejahatan Yang Dilakukan Terhadap Presiden Itu Ada Yang Khusus Prof. Kemudian Ada Pertanyaan Yang Masuk Yang Ditujukan Untuk Prof. Edi Salah Satu Jadi Sebenarnya Untuk Siapa Undang-undang Ditujukan Jika Memang Pertanyaannya Untuk Rakyat Lalu Apakah Ada Undang-undang Untuk Melindungi Rakyat Kecil Sendiri Sebagaimana Banyak Hukum Pidana Yang Katanya Tidak Memihak Pada Rakyat Kecil Jadi Sebenarnya Siapa Yang Harus Diperjuangkan Pemerintah Dalam Hal Ini Misalnya Kalau Kita Hitung Prosentasi Secara Kuantitatif Jumlah Pasal Di Dalam RU KUHP Yang 600 Sekian Itu Justru Lebih Banyak Melindungi Kepentingan Individu Kalau Individu Itu Kemudian Bergabung Menjadi Suatu Masyarakat Oleh Karena Itu Saya Katakan Tadi Yang Dilindungi Oleh KUHP Itu Siapa Ya Kepentingan Negara Kepentingan Masyarakat Dan Kepentingan Individu Yang Paling Banyak Dilindungi Itu Justru Kepentingan Individu Untuk Pasal Ini Berarti Khusus Melindungi Negara Dalam hal Ini Sembol Negara Presiden Ada Juga Pasal Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Terhadap Masyarakat Misalnya Pasal Pasal Penyebar Kebencian Yang Ditujukan Kepada Golongan Itu Ada Terhadap Individu Penghinaan Bersifat Pribadi Ini Masyarakat Juga Tidak Merasa Ada Tebang Pilih Dalam Proses Hukum Yang Pasti Bahwa Kalau DPR Dan Pemerintah Sedang Membahas Dan Merancang Atau Rancangan Undang-Undang KUHP Ini Tidak Ada Untuk Kepentingan Orang Per Golongan Per Golongan Tidak Tapi Ini Adalah Sebuah Legacy Yang Harus Dipersiapkan Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negara Sekali Lagi Saya Mau Bilang Bahwa Rancangan Undang-Undang KUHP Ini Terkait Dengan Penghinaan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Jangan Dilihat Subjeknya Sekarang Adalah Presiden Joko Widodo Tapi Bisa Saja Besok Paman NT Saudaramu Saya Mungkin Jadi Presiden Bang Nasrullah Atau Profesor Atau Ini Anak Papua Bang Haris Yang Jadi Presiden Wapres Belum Tahu Undang-Undang Ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ini Adalah Sebuah Legasi Terbaik Dari Bangsa Dan Rakyat Republik Indonesia Itu Aja Pernyataan Saya Masih ada Masih ada Durasi Menurut saya Begini Tetap Menurut saya Saya kurang Sepakat Penjelasannya Seperti itu Jadi Saya nanti Jadi 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 Celahnya Dimana Maksud saya Begini Kan Tadi Agak Aneh Kalau Konstruksinya Bahwa Ini Penghinaan Terhadap Presiden Atau Jabatan Presiden Tetapi Di bawahnya Ada Excus Sebetulnya Kita Seneng Tapi Kemudian Ini kan Jadi Kayak Ngapain Juga Kalau Bikin Pasal Yang Di atas Tegas Di bawahnya Terus Dianulir Yang Tersisa Apa Saya Masih Sepakat Kalau Pakai Tafsir KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Pangabalin Prof Tadi Juga Kalau Anda Mau Bilang Tadi Ali Imran Segala Macem Al-Quran Itu Al-Imran Ditambahkan Dengan Penjelasan Yang Lain Segala Macem Itu Saya Bisa Bilang Yang Namanya Jabatan Ada Bapak Rumah Tangga Ibu Rumah Tangga Ada Jabatan Sosial Yang Itu Melekat Juga Pada Setiap Orang Kalau Semua Mau Diurusin Kurang Pasalnya Kurang Banyak Jadi Memang Udah Bagus Ajak Melekat Pada Individu Saya Mau Ulang Lagi Selama Kita Masih Yakin Dan Kita Masih Cek Di Aturan Di KPU Yang Boleh Jadi Presiden Dan Juga Ini bekas Pengacara Calon Presiden Soalnya Selama Yang Boleh Jadi Presiden Capres Jangan Coba Saya Ahli Ahli Saya Calon Saksi Waktu Itu Kan Tidak Sama Punya Pengalaman Saya Bukan Gak Berani Saya Berani Untuk Nolak Karena Saya Melihat Bahwa Pada Akhirnya Mereka Satu Dan Terbukti Yang Saya Mau Bilang Yang Saya Mau Bilang Penghinaan Itu Pada Manusia Bukan Pada Jabatan Secara Politis Sedikit Saya Mau Tambahkan Itu Risikonya Jadi Presiden Kalau Bahasa Dangdut Jangan 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 Pernah Takut Kecewa Jangan Pernah Takut Kecewa Kalau Tidak Mau Gagal Cinta Satu Adalah Perbedaan Pendapat Biasa Karena Saya Tetap Menganggap Itu Personifikasi Negara Dan Jabatan Itu Harus Dihormati Yang Kedua Mengapa Pasal Di Atas Begitu Tegas Tapi Tiba Tiba Ada Excusenya Ini Untuk Pencegah Jangan Sampai Pasal Ini Disalah Justru Bukan Menjadi Pasal Karet Saya Setuju Dengan Draft Baru Yang Memasukkan Penghinaan Presiden Itu Diatur Dalam Delik Keduan Lebih Maju Daripada Jerman Menurut Saya Dan Tapi Saya Juga Tidak Keberatan Andai Saja Kita Menggunakan Model Amerika Bahwa Tidak Ada Penghinaan Presiden Yang Ada Individu Presiden Sama Punya Kualitas Tapi Yang Saya Kritisi Adalah Saksi Hukuman Ancaman Hukumannya Itu Yang Masukannya Tapi Kita Masih Drak Sebenarnya Untuk Prof. Edi Tolong Jangan Dijawab Tapi Bagi Anda Penting Ini Untuk Kepentingan Negara Lihatlah Perbuatan Koroptif Terkait Penempatan Penempatan Orang-orang Yang Tidak Layak Pada Jabatan Jabatan Yang Menggunakan Keuangan Negara Saya Terima Kasih Nanti Kita Pertimbangkan Mengenai Ancaman Pidana Makasih Bang Masukkan Saya Mau Bilang Bahwa Jabatan Yang Sekarang Kita Bicarakan Terkait Dengan Pasal Penghinaan Ini Adalah Jabatan Terkait Dengan Posisi Individu Dalam Memimpin Negara Karena Itulah Maka Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Pasal Ini Membicarakan Tentang Jabatan Itu Bukan Jabatan Tukang Parkir Bukan Jabatan Apa Tidak Berarti Saya Mengecilkan Itu Tetapi Yang Dibicarakan Ini Adalah Jabatan Dalam Sosok Seseorang Menjadi Presiden Dan Memimpin Negara Dan Wakil Presiden Itu Melekat Satu Tarikan Napas Dalam Semua Kitab Menjelaskan Penjelasan Itu Baik Sesaat Lagi Kita Akan Hadirkan Ada Tau Suha Dari Syekh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Nabiina Muhammad Wa Ala Ahli Wa Sahbihi Ajma'in Amma Bad Bermersa TV1 Dumanabun Barada Farabijjabat Amu Yalhadir De Syed Yenis Moga Solalud Alam Lindugan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbil Almin Saudara Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Sahih Imam Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ad Din Nasiha Ad Din An Nasiha Din Agama Adalah Nasiha Din Agama Dibangun Nasiha Sahabat Bertanya Liman Ya Rasulullah Untuk Siapa Ya Rasulullah Rasulullah Sallallahu Wai Sallallahu Menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam Nasiha Seluruh Pemimpin Muslimin Wali Amat Seluruh Awam Muslimin Berarti Nasiha Wajib Bagi kita Mimbiri Nasiha Kifada Siyafafun Di Hadis Nasiha 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 Likul Muslimin Wajib Bagi Sitiha Orang Muslimin Mimbiri Nasiha Kifada Saudara Nasiha Tata Bagi Mana Chaaranya Dalam Nasiha Ada Nasiha Ada Manso Ada Fint Sikhali Saudara Ada Nasiha Ada Manso Nasiha Yimbiri Nasiha Wajib Ketika kita Milihat Sesuatu Kesalahan Kekuranan Kita Memberi Nasiha Tetapi Dengan Lima Syarat Yang Pertama Ikhlas Tujuan Kita Lillahi Ta'ala Nasiha Lillahi Bukan Harapan Kita Tujuan Kita Maksud Kita Lain Lillahi Ta'ala Kita Mencari Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Nasiha Yang Kedua Bir Ilmu Jangan Siapa Saja Di Antara Kita Suka Memberi Nasiha Kepada Siapapun Ini Yang Saya Sambikan Bukan Hanya Untuk Pemimpin Saja Untuk Siapapun Kita Jangan Sambikan Kita Terlipat Dalam Setiap Masalah Yang Terjadi Kita Ingin Mempunyai Usulan Saran Saran Bukan Bukan Setiap Orang Yang Ketiga Berilmu Harus Orang Yang Berilmu Tahu Cara Detail Sebelum Memberi Nasihat Jangan Sampai Salah Dalam Cara Menasihati Orang Yang Ketiga Dengan Rasa Kasih Sayang Kepada Orang Tersebut Jangan Sampai Kita Memberi Nasihat Kita Merasa Lebih Baik Kita Lebih Benar Karena Ada Hubungan Antara Nasih Dan Ketika Kita Merihat Kita Merasa Lebih Baik Lebih Benar Otomatis Dia Tidak Menerima Nasihat Kasih Sayang Betul Kita Mencari Lebih Baik Yang Kalimah Pintu Sekali Dengan Cara Yang Lumbut Santun Tidak Boleh Keras Tidak Boleh Kata Kata Kasar Di Dalam Untuk Siap Apalagi Pemimpin Saudar Tidak Boleh Ada Seorang Masuk Kepada Kepada Khalifat Al-Muslim Harun Al-Rashid So Ram Mubri Nasiha Kepada Amir Al-Mu'minin Khalifat Al-Muslim Harun Rashid Kata Khalifat Kepada Al-Muslim Wallahi La Takul Wala Asma Kamu Tidak Boleh Bicara Say Tidak Dengar Nasiha Dari Nasiha Kenapa Kata 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 Allah Subhanahu Allah Menerima Nasiha Sejati Semoga Semoga Kita Selalu Dalam Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ingat Saudara Oran Yang tidak Menerima Nasihat Adalah Oran Yang Sombong Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mohon Maaf Ketika Al-Muslim Menjelaskan Menengenai Oran Sombong Yang Tidak Akan Masuk Surga Sahabat Bertanya Siapa Oran Yang Sombong Apakah Oran Yang Bajunya Mewa Mubil Yang Mewa Kehidupan Yang Tidak Al-Qibru Batarul Hak Oran Sombong Yang Menolak Kebenaran Tidak Menerima Nasihat Semoga Kita Selalu Dalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jabir Sudah menutup Catatan Demokrasi Malam hari ini Bisa bergabung bersama kami Syekh Muhammad Jabir Kita juga harus mengakhiri Perjumpaan kita Kami catatan Demokrasi Selalu hadir di tengah masyarakat Untuk terus mengawal Kebijakan Pemerintah Secara objektif Kami menghadirkan Narasumber yang berimbang Maria Kita harapkan tentunya Pasal yang kemudian saat ini Masih terus dikaji Masih dalam draft RUU KUHP Nantinya bisa kemudian diteruskan Menjadi hal yang baik Tentunya untuk negara Dan untuk masyarakat Kami akhiri Catatan Demokrasi hari ini Sampai jumpa Di Catatan Demokrasi Minggu depan Sampai jumpa